What's up members, balik dengan Guru Kipadila dan kita balik lagi di Travel for Basketball dan hari ini kita akan meliput NBA Finals Game ketiga I'm super excited for today tapi game-nya masih malam sih, game-nya masih setengah 9 malam nanti ini karena memang mereka cari prime time-nya makanya itu kenapa game-nya agak malam sekarang ini masih jam setengah 12 siang tiba-tiba bisa grimis, gue gak tau gimana paling barusan gue liat cerah banget dan juga panas banget cuacanya di Miami aneh banget sih, tapi sekarang ini gue lagi di Bezel, ini nama gedungnya dan ini di belakang gue ada pop-up-nya Big Face Coffee coffee dari G-Butler, gue penasaran banget pengen cobain, tapi ini ngantrinya panjang banget gila sih, ini mungkin harus ngantrinya 30 menit ini rame karena memang pop-up-nya juga cuma sekali-sekali aja kebetulan juga pas lagi NBA Finals, hype-nya lagi tinggi dan ini posisinya juga enak banget di depannya kasaya center langsung jadi sekarang ini gue akan siap-siap ngantri dulu, jadi pastikan kalian kasih like untuk konten ini kasih komen juga nanti di bawah dan sekali lagi, terima kasih banyak-banyak untuk selalu support my channel, especially this month gue liat makin banyak member yang baru so welcome to all the new members and thank you for supporting this channel semoga kalian bisa enjoy content eksklusif gue dari NBA Finals kalau gitu guys, sekarang ini langsung kita ngantri dulu guys untuk beli kopinya Jimmy Butler gue udah 10 menit ngantri guys masih jauh banget masih di ujung sana gila sih, ini bisa sih 40 menit sih atau sejam mungkin baru bisa nyampe depan pas ngantri ada breaking news dong guys gila, Lionel Mel sih akhirnya ke Inter Miami oh my god, ke timnya David Beckham wah Miami makin asik aja nih kayaknya harus pindah Miami, boleh nih tapi ini gila sih, breaking news banget gak jadi ke Arab deh jadinya ke Miami dan di belakang lainnya makin panjang guys gila sih, makin jauh aja outfit-nya yang jualan keren juga ya gila, seragamnya asik sih sepatunya Yeezy tuh kayaknya dan ya man, gila hoki malah bisa kerja buat Jimmy Butler di kamera keliatan gak ya dan tiba-tiba hujan dong deh terus gila demi kopi guys udah deket sih, udah deket banget soalnya nih dan tiba-tiba muter dong karena hujan gue gak tau nih dimana ngantrinya jadi mungkin ada ini adalah menu-nya guys that's the menu ini adalah untuk merch-nya aku pengen kaosnya sih ini kaosnya asik tuh sekarang ngantrinya jadi di dalam guys karena hujan gede banget ya tiba-tiba dang yo gila sih tiba-tiba just boring basah semua baju gue kita udah di dalam guys akhirnya dan ini brandingannya keren emang ya ada apa bisa ambil stiker juga disini dan mesin kopinya juga ada logonya so we're almost there guys satu setengah jam demi kopi Jimmy Butler oh my god setelah 90 menit ngantri akhirnya dapet juga kopinya ini demi demi kopinya Jimmy Butler guys ini gue nyobain gila baju gue aja bebas-bapas ini gue gak tau mic gue semoga gak rusak sih mic gue kena hujan tadi so let's try this man oke bukan yang terbaik lah bukan kopi yang terbaik tapi kita ini kemakan brandingan aja lah kita nyobain biar biar tau lah rasanya kopinya Jimmy Butler agak plain aja sih rasa kopinya si jujur sih lebih baik kayak rasa airnya gitu ya gue ngerasain sih kayak gitu but eh kapan lagi nyobain kopinya Jimmy Butler kan so itu ada pengalaman gue nih just for the experience guys gila experience ngantri 90 menit kena hujan so I'm happy though ini ada harga-harganya kalau kalian mau liat juga menunya disini tadi mungkin terlalu cepet eh ya itu adalah pengalaman gue minum Big Face Coffee dari Miami sekarang ini kita udah pindah ke Miami Beach wow ini udah serasa kayak di film-film Bad Boys gitu sih ini udah kayak kapal-kapal gitu di sebelah jalanan banyak palm trees lalu juga gedung-gedungnya oh my god ini beneran berasa kayak di film sih ini pertama kali gue kesini nih jadi gue agak norak dikit ini rumahnya DJ Khaled kayak gini kali ya di pinggir kita bisa langsung naik jet ski gitu wah ini rumahnya bagus yang ini sih sekarang ini kita udah ada di sebelah pantai guys di Miami dan ini katanya signature-nya nih pos warna pink ini trademark-nya di Miami gue gak bisa deket-deket sih guys karena I'm wearing my Jordan 3 takut Jordan 3 baru gue rusak sih ini udah ngeri-ngeri nih kenapa Jordan 3 gue but it's a beautiful day though kita bisa lihat ada pesawat di atas ini sekarang juga very quiet though mungkin kok sorean kali ntar lebih rame kali ya so ini adalah Miami Beach guys sekarang ini gue lagi ada di outdoor mall gitu ini kayak banyak toko banyak restoran ada Starbucks dan ini ada kayak toko bola gitu Pelé soccer kita akan masuk ke dalam sih lihat sesuatu yang baru guys karena mereka gercep banget sih mereka gercep banget karena mereka udah ada jersinya Lionel Messi dong untuk Inter Miami gokil sih 150 dolar guys harganya cuma kerahnya kurang cocok sih di gue sih kalau gue pengen banget ini ya ternyata jadinya beli guys yaudah lah karena mungkin di Indonesia belum ada yang punya lalu juga jersinya lumayan bagus sih jadi mungkin nanti malam kita langsung pake lah ya buat ngeliput game ketiga jersi Inter Miami-nya Messi so I'm so excited ini jersi Messi pertama gue sih jersi Messi pertama guys kita akhirnya pake jersi baru Messi untuk ngeliput game 3 dan kita hari ini di dalamnya KC Center dan hari ini hadiahnya handuk culture hit culture hari ini dan ya semoga hari ini bisa ketemu Neymar dan juga kayaknya ada Pol Pokba juga semoga bisa lihat dari jauh lah at least biar kelihatan juga di kamera dan semoga juga game-nya akan seru so stay tune sekarang ini kita bentar lagi akan nungguin kedatangannya para pemain kita lihat outfit-nya apa aja so kok gitu thank you so much once again udah nonton dan juga udah ikutin perjalanan gue hari ini and hopefully you guys gonna enjoy content today the superstars Nikola Jokic Mba ini gak pake jers and we got MPJ oh my god keren tuh game MPJ sih and we got KCP and Miami Vibes we have Stephen A. Smith getting ready sekarang ini Miami Miami liat idola baru gue dulu nih yang lagi pemanasan nah tuh mantep bisa masuk gak nih 3 point nih one more aduh gak masuk sayang banget itu tres doi bakal jago sih tapi ini nanti anaknya nih Polo Jovic aku respect that though the grind yow gila pake tripod pake hape working man i love to see this though ini self-made yow keren sih ini di dalemnya casillas center sebelum game ini mulai dan we got Jamal in the house wow Jamal kayaknya sama NBA TV nanti ya semoga bisa say hi ke Jamal ya mungkin ya selesai tapi pasti selesainya sebelum game nah yang paling terakhir dateng nih 2 jam sebelum game Jamal Murray terakhir AG ini kayak model nih kayak walk ada Victor Oladipo disana masih bawa crutches ya oke celananya big face brand pake celananya Jimmy Butler tadi mau beli celananya sih tapi celananya agak mahal ada tadi tuh gue ketemu di mall yang outdoor itu ada yang satu tempat jualan barang-barangnya big face cuma gak ada t-shirt aja but that's Victor Oladipo with a pretty shades on pacamata hitam dipake di dalam lapangan nih keren sih Victor Oladipo get well soon though when do you buy the jersey so I bought this jersey this afternoon in Miami Beach so the announcement was about probably 11.30 this afternoon and the jersey actually came out at 2 I was surprised so I just had my lunch in Miami Beach I was just walking around Lincoln Boulevard and I saw this Paley soccer shop and they had it in front so I just came in I just bought it how much you buy the jersey please this is pretty expensive it's 170 US dollars with everything with the name with the jersey with the patch as well but I really don't know who that is so I'm so sorry guys I wish I could tell you the name look at that oh keren sih bisa gaya lagi depan kamera kayaknya emang influencer kali hehehe paolo banquero in the house rookie of the year besok dia akan jadi correspondent untuk NBA check out the fit though karakter Jack I love the shorts though shorts Miami wah gak sih vibe sih sih I like that so besok semoga bisa interview paolo sih hopefully banyak juga loh fansnya Denver di Miami ini 3 situ ada 1 lagi tuh pake baju Jokic sama nih terus ada yang tadi lagi di interview mana udah selesai interview ini juga pake jersey-nya Nugget gila sih banyak sih wah gila maboy maboy ini namanya siapa lupa gue tapi dia dapet one-on-one interview sama paolo nih maboy it's big time mantep juga deh bisa kayak gini besok sih semoga pas paolo lagi apa jadi media correspondent bisa di interview guys sih it's crazy guys kita hari ini viral guys di clutch points masuk lalu kita masuk di NBA retweet karena gue pake jersinya Messi this is crazy though tapi saya emang gak di tag aja gak ada nama gue cuma it's okay lah gue udah happy bahwa lah bisa masuk ke sini juga ada satu lagi sporting news dia yang foto sih pertama kali sih pas liat gue pake jersi ini so crazy day crazy day big bro happy banget deh sama DJ Khaled ramai nih kayak ngobrol ini asik banget nih kayaknya ada legend juga I see Thomas and Kenny Smith god another one hehehe ada yang bisa denger mereka lagi ngomongin apa sih penasaran banget gue asli ya не enMu kenapa peter peter lap pi pneumonia pi peter peter paper peter peter get Rame banget tiba-tiba pada say hi semua. Sampai belakang. Bagi yang haus-haus, sudah minum di sini, dan tentu saja ada bandnya juga. Gila sih, ini tempatnya luas banget sih, enak banget sih. Boleh tau sih. Wow, ini tempatnya. Gila, keren-keren. Neymar. Mau juga ajak foto Neymar. Baik juga. Saya pakai topi aja, jadi nggak gitu kelihatan ya, kira-kira pakai topi. Ini Neymar. Baik banget ya. Mau lho foto sama orang-orang. Dwayne Wade baru aja lewat nih. VIP ini dia kok di Miami mah. Asik banget, Dwayne. Sports site hari ini. Dugung Miami hit. Jangan lho foto dan follow fans. Remember, this is our game. We're in this together. We're in this together. The demonstration. Of a transformation. Udah mulai rame nih. Nonton. Dura-nya nih. Two points in front of us. F.O.E. 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 Defensive are your F.O.E. 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 Unpl Metis F.O.E. Though number 31 F.O.E. Number 13 F.O.E. F.O.E. Numberwe 2 J. Vincent Dan number 22 Trey Ben Gunther Goal Boyama Pokba, Pokba dulu disini, temen-temennya Jimmy Butler juga Akhirnya nemu juga si Pokba nih Anggil Neymar, Neymar jaketnya juga banget Ada J. Cole, J. Cole baru nyampe juga nih Sekarang ahli banget, oh di Miami beneran banyak sih artis, jadi gila sih Miami ini artis semua J. Cole baru nyampe juga Keren sih And of course, Amanda Lee's third introduction, DJ Cloud at AKA Let's go golfing One quarter down Three left Rahman Armas from the Rippers in the City Wave those roundy toes Miami Wave those roundy toes Jauh guys, habis quarter tiga, habis empat belas poin Sangat jarang kan nih quarter empatnya nanti nih I love this though We swag, we serve Ini asik banget sih Padahal, padahal lo pesaing kayak kalah Padahal lo pesaing kayak kalah Kalah 21 poin Bener-bener kayak pulang nih sekarang Mulai pada menuju ke exit sih Pulang duluan di Miami Game belum selesai Tapi gue nunggu di belakang aja sih Siapa tau bisa ketemu dengan Popokba sih Walaupun kayaknya kalau interview agak susah Karena pasti dia akan buruk-buruk pulang I'm testing my luck tuh Tadi sebenernya di halftime itu gue nungguin banget Di tempat wartawan Gue gak tau dia kemana sih Tapi tiba-tiba Tadi gue tadi juga nunggu di tempat VIP juga sih Tempat VIP makan gitu Tapi Dua-duanya gak ada di tempat itu sih Jadi gue biut tadi dia kemana pas halftime Jadi semoga Sekarang ini Kita bisa beruntung sih Karena gue pengen banget foto Paul Pogba sih Kalau sama Neymar gue ada pernah foto sih Jadi Gue bener-bener ngincarnya Paul Pogba Semoga aja dia lewat tempat wartawan sih Untuk pulang dan naik mobilnya Oh my god J.Cole Same way Same way Same way J.Cole J.Cole Guys dapet dong foto sama J.Cole Oh my god Ini gue lagi suka baliknya All my life Oh my god Terus gak buram lagi Itu main banget gue Gak buram ini selvinya Yang kedua agak buram sih Tapi untungnya Ini agak buram Coba untungnya yang pertama gak buram sih Mantep banget sih Hoki parah Bisa foto sama J.Cole Neymar ada disana Neymar Tapi si Pogba udah bilang Ah ya Pogba Kayaknya gak jodoh banget sama Pogba Wow Kristen Brown ya Dapet interview nih NBA TV hari ini Tapi emang dia jago sih Hari ini Gue lupa dia beberapa poin Tapi yang pasti Salah satu Alesan si nangkit bisa menang sih hari ini Gokil sih hari ini Mission gagal guys Salah pintu keluar Gue ternyata si Pogba sama Neymar Dia lewat pintu VIP Bukan lewat pintu wartawan Gue kira mobilnya jemputnya disini Sama kayak tempat keluar masuknya pemain Ternyata Mereka mobilnya disamping Dari gue baru aja Pas gue lihat si Pogba mau keparkiran gue Telat sekian detik doang sih Karena kalau disana Wartawan gak boleh masuk Cuma boleh masuk adalah Yang parkir mobilnya disana sih Jadi Belum beruntung guys Sebelum beruntung sih Asum banget banget Eh udah foto sama J.Cole Udah seneng banget sih misalnya itu Gak apa lah Semoga aja Pogba nonton lagi game keempat Kalau Pogba nonton game keempat Samperin aja lah Langsung kebawah lah Langsung samperin kebawah Minta foto aja lah Dia orangnya asik juga kok baik banget So itulah liputan gue Dari game ketiga Nanti game keempat adalah liputan terakhir After that Kita langsung ke New York And then Gue langsung nyamper Ciselin Hopefully you guys enjoy though today Walaupun kita emang seperti biasa Tidak boleh ngerekam gamenya lagi Tapi kalian semoga bisa ngeliat suasananya Dan juga bisa liat Miami sedikit Karena tadi kita juga jalan-jalan sebelum ini Nah kalian bisa liat juga gue hari ini Capek banget sih Karena banyak banget yang minta foto Cuma foto punggung gue doang Tapi fotonya punggung gue doang Sama nanya-nanya beli baju dimana Gila nanya gue beli baju Messi Dimana tuh kayaknya mungkin 20-30 orang ada sih hari ini sih So itu dulu Untuk tadi game ketiga Once again thank you so much guys Untuk supporting this channel as always Thank you so much udah jadi member Udah loyal Jadi ntar kalo gue udah gak ngeliput di Amerika Please tetep jadi member ya Jangan kabur Please tetep support channel ini Agar gue bisa terus berkarya Dan juga bikin konten Agar channel ini juga makin panjang umurnya Yang maksudnya Thank you members for following me today Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And I will see you guys again very soon Peace out everybody Bye 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 Terima kasih.